Ya, 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 di sini bareng Yo, what's up, Bor? Ya, kamu yang tetap di rumah karena corona Tapi yang lain malah keluar-keluar tanpa dosa Fuck Santai, Bor Ini cuma opening Di masa corona ini, pancen, Bor Memang penjualan mobil endutan Ya, gak banyak orang bertransaksi mobil di masa pandemi ini, Bor Kecuali Sultan Tapi, seperti biasa, kita harus santuy Gak beli tak masalah, yang penting minyak Nyimak, Bor Sanko minyak yang baik Satu tahun lampau, kita orang sudah bahas 5 LC GC, Bor Ya, beda dengan sekarang yang harganya makin murah Dan yang kita bahas ini cuma satu, yaitu Dayatsu Aila Untuk kamu yang pencinta mobil kuat zaman dulu, cukup sadar diri, Bor Kehadiran city car macam ini, jangan membuat kalian membuli LC GC Jangan, Bor Jangan Jangan remehin mobil ini Perkembangan zaman yang maju Banyak produsen-produsen berlomba-lomba membuat mobil irit dan murah ramah lingkungan Nah, salah satunya ini, Bor Dayatsu Aila Kita panggil saja Dede Lila, Bor Dibuat pertama kali di tahun 2013, mobil ini menjadi pusat perhatian kalangan muda-mudi Yang ingin mobil kecil dan irit, Bor Tahu sendiri, Bor Kesukaan muda-mudi kita Kalau gak nampang, ya mojok di pantai Nah, ngomongin keiritannya, si Dede Lila ini mampu melaju 20 km untuk 1 liternya, Bor Ya, apalagi yang kamu suka selain wanita, Bor Yang pasti kendaraan yang irit Nah, yang kita bahas ini ialah Dayatsu Aila tipe M Hmm, masih standar, Bor Jangan minta yang aneh-aneh, Bor Apalagi mimpi punya istri Jessica Iskandar Cukup putri Iskandar saja, Bor Dek puput dengan hubungan yang rumit Maaf Nah, masuk ke dalam mobil Waduh-waduh Belum tersedia elektrik mirror, ABS, dan whipper belakang Ya, harga yang murah memang banyak fitur menjadi tumbal, Bor Begitu juga bahan dashboard yang plastiknya mirip kerupuk-kerupuk pangsit Saking tipisnya, Bor Nah, tipis ya, tapi gak bapain RC-GC Oke Dan untuk velgnya pun masih menggunakan velg kaleng yang ditutup aksendop Tapi jangan terlalu ngebully mobil ini, Bor Karena mobil ini sudah dilengkapi elektrik steering, power window, AC single blower, yang panelnya biasa saja Dan Alhamdulillah ada hiburan musik, Bor Hahaha Asal jangan kalian tambahin salon ngebuss, Bor Bisa-bisa door trim plastiknya ikut bergoyang Untuk mesinnya, mobil ini bersese Hmm, ya, cuma seribu Bor Yang mempunyai tenaga, gak besar-besar amat Cukup mampu untuk melibas jalanan perkotaan yang ramai Mempunyai tenaga 65 PS dan torsi 85 Nm Mobil ini rada responsif di putaran bawah Bor Tapi tidak untuk buat kebut-kebutan Apalagi terima tantangan teman drag race untuk memperebutkan bici cabai Ya, siap-siap lu ngejomblo, Bor Menang kagak malu iya Eh maaf Untuk kegedapan suara, mobil ini sangat kurang, Bor Bahkan suara mesin yang meraung-raung pun ikut masuk ke dalam kabin Tapi legroom mobil ini lumayan luas, Bor Nah, satu lagi Bor Yang gak aneh suka dari mobil ini Headrestnya khas LCGC yang menurut kami seperti pocong Dan berapalah harga handgrip sebuah mobil, Bor Sehingga di tipe ini gak ada tersedianya pegangan tangan Ditambah lagi body roll mobil ini Waduh-waduh Kurang stabil, Bor Ya, lengkaplah penderitaan penumpang jika yang nyetir ugal-ugalan Sejatinya, mobil ini mempunyai saudara kembar beda bapak, Bor Yaitu Toyota Agia Hal itu sama seperti Xenia Avanza dan Terios Rush Yang dari segi bentuk dan performanya sama, Bor Tapi tidak untuk harganya Nah, ini, Bor Ini cocok untuk kalian yang suka memuja merek Gak beda jauh dengan pakaian, Bor Yang penting, ber merek Dengan harga bekasnya yang murah Mobil ini ternyata banyak diminati warga kita, Bor Ya, daripada naik motor panas kehujanan Dan hujan kepanasan, heredanglah Mobil ini cocok untuk kalangan ke bawah Yang harga bekasnya dimulai dari harga 60 juta, Bor Dengan pajak per tahun 1,2 juta Tentunya spare part yang banyak berserakan di toko pinggir jalan Ataupun di toko online, Bor Nah, cukup, Bor Cukup Pembahasan tentang LCGC Aila Next, kita akan bahas LCGC Datsun Dengan harga yang bajindul murahnya Besok atau lu sabur Thanks Terima kasih selamat menikmati